Durya Rasul, kenapa Bibi? Ya itu yang mengaku Durya Rasul, itu tidak ubahnya dengan payahnya, katanya. Astagfirullah. Itu yang gak bisa, itu apa. Sampai sekarang saya cari orangnya itu. Iya. Katanya sekarang kayak orang bangku, katanya. Iya, keleran diambil. Jadi barangkali ini tersampaikan kepada orang yang oknum, saya katakan. Oknum ya, lihat saya ini, Mubarak ini ya. Iya, saya sampaikan, temui saya, temui saya. Iya. Tak ada lebih. Saya suka karena, kalau masa sakit, saya yang paling sakit. Tapi akhirnya Allah menjawab dengan kenyataan yang ada pada saat ini. Tapi Alhamdulillah ya, saya sudah kepada yang lainnya gak masalah saya ya. Cuma ya saat itu saja ya. Karena begitu derasnya, begitu hebatnya mereka itu menghujat dan menghinakan. Kami dari Gersik ini sudah melakukan hal yang sama, yaitu membentuk komunitas kami, Turliya Kiri, khususnya. Ya, anak Adi Gersik. Walaupun belum dideklarasikan, karena banyak hal yang perlu kita siapkan. Ya, namun semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Giai-Giai yang kami himpunin, semangatnya luar biasa. Kemarin itu sebenarnya kita akan berangkat dua mobil. Tapi karena ya banyak Giai-Giai yang banyak undangan dan banyak berhalangan, akhirnya kita berangkat cuma satu mobil. Dan harapan kami Giai-Giai, kalau bisa terawal di Songo, yuk sekali-kali taruh di Gersik. Ya, walaupun di Songo, beranggali. Kami hidup di tengah-tengah mereka. Hubungan kami baik, ya. Dengan adanya ini, agar-anggeng. Agar-anggeng. Ya, lah. Kalau apa, apa istilahnya? Merampok, apa itu? Merampokan. Merampok kota, ya. Kota Gersik yang dirampok. Sunan Gersik itu maulana malik Ibrahim. Ya, Khul Gersik, Khul Agbar itu al-khidmah yang diadakan Romu Yei Asrori untuk mengkholi Sunan Giri, Sunan Maulana, malik Ibrahim, dan sebagainya. Nah, sekarang diambil mereka, ya. Gitu, lho. Ya. Lah, apakah kita diam? Tidak, kan. Ya, kita merasa terpanggil. Paling tidak. Ya, kita tidak minta terlalu lebih. Paling tidak kita hankai sesama, gitu, lho. Ya. Kalau mereka mengatakan tidak boleh dari perempuan, dan sebagainya, itu saya nggak ngurus, ya. Hargai. Hargai lah kami. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, itu mungkin harapan kami yang dari Gersik, yang apa, menghimpun saudara-saudara kami. Ternyata sangat banyak, ya, ya. Ya, awalnya itu, ano, apa, Syed Sulficar. Syed Sulficar itu, mengisi bilumpur, membicarakan hal ini. Besoknya, saya itu imami di salah satu masjid. Turun dari masjid, orang-orang yang semalam itu mendengar dari Syed Sulficar. Itu datang ke saya. Ya, ya, apa, benar, gini, gini. Oh, memang benar. Lah, ternyata dari sanalah, ya. Mereka mengungkapkan sesuatu kesakit hatian mereka, yang selama ini dipendam, ya. Akhirnya, dihimpunlah, daripada ini pecah di Gersik, langsung kita himpun, kita, akhirnya kita nilpun kepada Mas Zabidi, dan teman-teman yang lain. Akhirnya, kita kubur di tempat kami. Itulah kenapa kami berharap, mudah-mudahan, Allah SWT yang akan datang, Gersik kebahagiaan dia.